Halo guys, welcome back on YouTube channel Welcome yang baru gabung di YouTube channel aku Hai, nama Kintas Artika, nama kabus siapa Nah guys, jadi di video kali ini Itu adalah video hasil kekepoan aku Nah jadi kemarin aku tuh scroll shopi guys Dan aku menemukan satu set makeup Itu namanya tuh set makeup amanah Dan harganya tuh murah banget, sekitar Rp54.000-an Dapat 13 item, dan aku jujur kepo banget Dan yang belinya tuh udah sampai ribuan, Rp3.300.000 Tapi itu bukan mempromosikan ya Emang tuh pure aku beli sendiri Nah dan pas aku baca review pembeliannya Jadi set makeup amanah ini tuh banyak dibeli sama orang-orang Yang mau ngasih kado Atau gak kayak buat makeup seserahan Dipake sendiri buat pemula Atau emang ya emang pake aja karena suasan produknya Dan karena itu murah meriah Tapi kalau misalnya kalian mikir nih Kok bisa sih makeup cuma Rp54.000-an Dapat 13 item Jadi guys, isi dari set makeup ini tuh adalah Produk-produk Cina Yang merknya tuh Lamelia Emang sih jujur aku belum terlalu kenal Sam produk ini Nah jadi produk Lamelia ini tuh udah legal di Indonesia ya guys Dan dari Cina-nya sendiri Kalau bahasa kita ya emang udah bepom Nah terus tadi aku baca di webnya Purpusteknik.com Jadi produk ini tuh dia tuh katanya udah bepom di Indonesia Nah cuman nih Kalau misalnya kita memeriksa nomor registrasi yang tercantum Terkadang kita tidak bisa menemukan informasi Yang sesuai dengan database bepom Nah jadi kalau misalnya buat aku pribadi Sebagai orang Indonesia ya Bukan orang Cina Aku ngerasa produk ini tuh masih abu-abu Ya tapi bukan berarti bahaya Dan gak boleh dipake Karena pada kenyataannya Produk ini tuh udah legal di jual di Indonesia Dan emang udah banyak banget yang pake Tapi aku gak kayak bilang ke kalian Nah jadi alasan aku beli produk ini tuh Karena yang pertama murah meriah Yang kedua isinya tuh dapet banyak Yang ketiga aku penasaran sama produk Lamelia Dan yang keempat karena aku pengen bikin video ini Nah dan final up-nya tuh kayak gini Kita langsung masuk aja yuk ke review produknya Buat produknya masih di dalam paket Aku sengaja belum unboxing Biar kayak first impression kayak gitu Tapi kemarin sempet aku buka sih Sedikit kayak gini Soalnya aku lupa ini tuh paket apa Nah kita buka aja Oke dikasih pouch Pouchnya lucu banget Gambar unicorn Dikasih satu set brush Nah aku bakal mulai dari brushnya aja dulu Biar gak nacak ya kayaknya Buat brushnya sendiri sih Dia tuh emang kayak lembut kayak gitu Tapi aku kurang suka Soalnya dia tuh kayak kurang banyak gitu Rambutnya Dan terus buat yang ininya Agak kaku gitu guys Kita lanjut unboxing pouchnya Pertama ada tulisannya tuh SPMY Aku gak tauin tuh produk apa Kita buka aja Karena itu tulisannya tuh Cina semua guys Oke I see Jadi ini adalah concealer Nah lanjut yang kedua Ini udah keliatan mascara guys Ada eyeliner dan juga lip cream Terus ini apa ya Oh ini juga eyeliner sih Jadi dia tuh dapet dua eyeliner Sama satu lip cream Nah foundation sama beauty blend Ini kayaknya bedak deh Jadi dalamnya tuh ada empat produk lagi Ada blush on Bronzer Aku bukain yang dua Nah bedak padat Dan juga eyeshadow guys Ini lucu banget sih eyeshadownya Bentar guys Aku bakalan hitung Satu dua tiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Semuanya tuh ada 12 item Ternyata kayaknya 13 itemnya tuh yang ini Aku gak tau ya Ini tuh emang 12 item plus pouchnya Jadi 13 item Atau gak adminnya lupa masukin bedak tabur Karena Menurut aku bedak tabur tuh penting banget ya gak sih Oke ternyata emang gak ada bedak taburnya Emang aku sih pas beli gak ngecek dulu ya Terus dia tuh ada tiga set Dan sini aku pilih yang set nomor 03 Natural atau gak sawah matang Nah jadi kayak gini Guys karena dia tuh gak ada primer dan moisturizer bawaan Jadi pake yang sendiri-sendiri aja Disini aku udah ngebasahin beauty blend Dan ini tuh beauty blendnya bagus sih Tuh Nah ternyata dia tuh bukan foundation Tapi lebih ke BB cream Tulisannya tuh multi effect hydrating BB cream Isinya ada 30ml Aku sih Tidak mencium bau aneh-aneh ya Jadi wane aja Tuh kan Nomor 03 sawah matang Itu kayak gini guys Liat Dari packaging produknya sendiri sih Dia tuh gak ada tulisan Dia tuh nomor 03 ya Jadi Aku gak tau Itu adminnya emang bener ngirim apa enggak Soalnya aku ngerasa ini tuh kayak terlalu terangan Kalo misalnya buat sawah matang Kayaknya aku bakal pake segini aja Itu kayaknya udah cover deh Nah buat ikat covernya sendiri sih Menurut aku dia tuh kayak sirup ke medium ya Jadi masih banyak noda-noda di wajah aku yang keliatan Isi tuh blend sih Kayak warna putinnya tuh tidak manusiawi Buat kulit aku Kayak aku udah ngeblend full pass ke seluruh wajah aku Dan ini tuh emang abu-abu ya guys Dia tuh abu-abu Tapi buat finishingnya sih sebenernya bagus ya Kalo misalnya itu side-nya tuh pas Buat kulit wajah aku Dia tuh finishingnya tuh agak dry finish kayak gitu Dan aku ngerasa muka aku tuh kayak metiara Guys jadi kayak gini Tekstur wajah aku Dan finishingnya Sorry banget Kalau mau zoom banget Dia tuh bukan tipe yang cukup neset Tapi Gak lama juga sih Soalnya tuh Kayak belum matang gitu Aku pegang kayak gini Lanjut disini aku bakal pake concealernya Oke Ini pasti putih juga Nah disini aja Menurut aku ya setelah di concealerin Ini tuh kayak gak terhighlight gitu Iya gak sih Jadi kayak warnanya tuh kayak hampir sama aja Kayak conditionnya Nah dan juga gak cover gitu Biasanya kan concealer tuh harus cover kan Kalo dipake sedikit sih Tapi gak apa-apa lah Aku gak akan nyobain nambahin lagi Karena aku merasa Concealernya tuh kayak kurang nyala gitu warnanya Jadi daripada aku pake kebanyakan Dan rasa berat Jadi udah aja ya guys Lanjut disini Aku bakal pake bedaknya Aku gak ngertiin tuh Kenapa konsepnya kita tuh Langsung pake bedak padat Tapi ya Apakah emang ada orang yang pake langsung bedak padat Atau enggak di Cina tuh Emang langsung pake bedak padat Karena aku pake orang biasa gitu guys Aku mau melihat tingkat cover dari bedaknya Buat bedak padatnya sendiri Dia tuh emang tingkat covernya tuh ada Tapi dia tuh tipe bedak padat Yang menurut aku tuh kayak Bujar gitu loh Kan ada beberapa bedak padat Yang langsung nempel tuh kayak Ini kayak menyatu dan meng-cover gitu ya Nah tapi ini enggak Jadi aku bakal gunakan dia Seperti bedak tabur aja Jadi aku Aku puter-puter dulu kayak gini Kalian terlihatin gak sih di kamera tuh Soalnya dia tuh kayak bedak tabur Kalian bisa lihat Itu tuh kayak makin cover Dan juga makin putih pastinya Aku tuh sempet mau pake bedak padatnya Itu kayak buat di area t-zone aku Atau di bagian bawah mata aku Biar kayak lebih cover gitu Nah aku biasanya Kalau misalnya mau ngambil covernya Dari bedak padat Aku tuh suka basahin sponsnya guys Nah aku tadi udah nyobain Dan ternyata Bedak padat ini tuh waterproof Jadi gak keambil sama sekali Kayak karena spons aku yang basah Dan jadinya kayak bedak yang tuh keras kayak gitu Next ke produk selanjutnya Aku kira tadi tuh Ini tuh adalah contour Tapi ternyata bukan guys Ada tulisannya itu powder gloss Jadi kayaknya dia tuh tipe-tipe highlighter gitu Tapi kok nyala banget ya Warna itu kayak silver gitu Nah terus disini juga ada blush onnya Dan lucu banget Pakeginya tuh nih Belakangnya tuh ada kacanya gitu Jadi kita bisa sambil bercerangin Tapi aku gak ngerti guys Sama aplikator yang ada di dalam blush onnya Kayak terlalu kecil ya gak sih Kayak dikira muka barbie kali Dan BTW sayang banget sih Gak dikasih contour atau bronzer Soalnya aku tuh butuh banget Buat meniruskan wajah aku Nah dan aku lihat juga di blush onnya tuh Gak ada warna coklat yang antong gitu guys Jadi aku tidak bisa meniruskan wajah aku ya Tapi gak apa-apa ya Kita skip aja Kayaknya emang set makeup ini tuh khusus makeup natural Tapi gimana ya Kalau misalnya aku jadikan itu makeup natural Kayaknya gak bisa Soalnya dari BTW creamnya itu sendiri Setnya tuh gak masuk sama kulit wajah aku Kalau misalnya aku pakenya sedikit-sedikit Dia tuh nanti bakal kayak gak rata kayak gitu Blush onnya ini bagus banget sih guys Soalnya dia tuh Dipake dikit aja Langsung keluar gitu Warnanya lucu gitu guys Warnanya aku suka sih Next kita cobain powder glossnya Liat diolak Sangat cover Ini tuh kayak gimana ya pakenya Kayaknya emang pakenya tuh gak boleh pake tenaga Gliternya tuh gede-gede gitu guys Kalau buat eyeshadow sih ini pasti bakal cakep banget Tapi karena gak ada highlighternya dia Aku pake ini aja Nah jujur loh sih kalau dikamerain tuh cakep ya tuh Tapi kalau misalnya dilihat langsung Itu kayak terlalu pesta gitu guys Kayak terlalu dangdur Oke lanjut ke produk selanjutnya Aku kira tadi tuh itu eyeliner item Sama eyeliner coklat buat alis kayak gitu Tapi ternyata itu Pencil alis guys Sotoy banget sumpah Nah dan sumpah kayaknya saya doa Aku emang biasanya tuh bikin alis dulu Nih kita buka Ada spoolie-nya Bagus banget sih Terus ini tuh tipe-tipe eyebrow yang dirolok Nah isinya tuh segini banyak Guys, alisnya udah jadi Tapi sorry banget kalau misalnya keliatannya kurang rapi Tadi aku udah nyobain mau covernya tuh Pake BB cream sama concealer-nya Tapi ternyata bulu-bulu alis aku tuh gak cover Lanjut ke part yang aku tunggu-tunggu Yaitu part dari eyeshadow-nya Karena jujur ini warna-warannya aku suka Warna-warna yang menurut aku universal sih Jadi kayak bisa dipake berbagai acara Nah disitu ada 3 warna matte 5 warna shimmer Dan satu lagi itu kayak warna yang dangdutnya gitu Kayak pop shimmer Oke kita langsung aja eksekusi eyeshadow-nya Nih aku penasaran banget Ini warna yang gelap dulu Menurut aku eyeshadow-nya tuh gak sepigmented itu guys Biasanya kalau produk-produksinya dia tuh kayak Eyeshadow-nya tuh pigmented banget Tapi buat yang Amelia ini Menurut aku kayak normal aja Lanjut aku pake warna ini buat membawar aja Biar gak terlalu ngeblok Buat shimmer-nya disini aku pilih yang ini deh kayaknya Oke lanjut langsung aja Aku bakal pake eyeliner-nya Aku mau liat dia tuh waterproof Atau gak cepet stay apa enggak guys Save Nah oke kalian bisa liat Jadi dia tuh bukan tipa eyeliner yang cepet kering Dan cepet nge-save Jadi emang harus ditungguin Jadi nanti pakenya hati-hati aja Next product ya itu aku bakalan pake maskaranya Ini aku jujur kepo banget sih Kalau misalnya dia tuh waterproof bagus Tapi ternyata Kalian liat sendirinya tuh aplikatornya tuh enggak banget sih Kalau buat aku Soalnya dia tuh kayak aplikatornya tuh kecil Kecil bagus sih Tapi produknya tuh kayak bleber Sampai ke atas gitu Pada nempel semua Nah jadi blepotan kan Kayaknya tulang-tulang Kalian harus liat Oke melihat keadaan maskara yang kayak gini Aku gak akan pake di bawah Soalnya takutnya nanti malah hitam-hitam ke bawah mata aku Makanya aku nambahin dulu mata Karena jejer aku kurang suka sama hasil dari maskaranya Oke lanjut Next kita ke produk terakhir Yaitu lip creamnya Tapi disini tuh lip creamnya bukan dari Lamellia sih Aku liat Tulisannya tuh SVMY Dari side produknya sendiri sih Jujur bukan side aku ya guys Aku tuh kurang suka sama lip cream-lip cream Yang warnanya tuh kayak oranye batak Kalau buat di kulit aku Side kayak gini tuh Masih bakalan keliatannya tuh nih Kayak warna oranye batak gitu Tapi kalau misalnya buat yang kulitnya tuh selalu matang Biasanya tuh kayak Kayak jadinya tuh bakalan lebih keping Liat kan itu agak gloss gitu Jadi ini tuh emang lip gloss guys Jadi emang kayak agak shining Nah dan teksturnya sendiri Dia tuh liquid Dan dia tuh nih Liat Beneran stay banget Ini tuh lip creamnya cakep banget Soalnya kayak Nah pas aku kayak gini Dia tuh langsung ngebentuk ombre lip Kayak gitu Cuman Nih buat di bagian bibir atas aku Dia tuh jadinya kayak gak ke cover gitu guys Nah jadi kayaknya aku harus nambahin Oke guys Jadi kayak gini final looknya Nah sebelum aku menyimpulkan produknya tuh kayak gimana Aku bakal nyoba uji dulu ketahanan Tapi aku tuh bukan menguji ketahanan yang lama ya Kayak ngeliat itu awet apa enggak Aku bakal ngediamin dulu Makeupnya tuh tetep nempel di wajah aku Selama kurang lebih satu atau dua jaman Soalnya aku pengen ngeliat Dia tuh lama-kelamaan Finishingnya tuh kayak gimana Terus apakah dia oksidasi apa enggak Nah sekarang tuh jam Oke jangan kemana Stay tuned terus Halo guys Balik lagi sama aku Sekarang tuh sekitar jam 11 Maaf banget gak bisa tes Makeupnya tuh terlalu lama Tapi aku udah ngeliat sih Dia tuh gak oksidasi Jadi masih aman ya Dan kayak gini final looknya Usahanya kalian mau pake makeup Lamella ini Menurut aku kalian gak usah khawatir Karena ini tuh gak oksidasi Jadi gak bikin buruk kita tuh Jadi keliatan kayak Kusem Terus menghita Menggelap Enggak guys Aku juga liat tadi kaca Komplepsen aku tuh baik-baik aja Emang agak kerek di bagian bawah mata Sama semua yang lain aku Tapi ini tuh aman sih Nah terus finishingnya tuh Jadi finishing semi matte Tadi kan pas awal pas aku pake Dia tuh kan agak duit gitu Tapi ternyata Enggak Aku bakal langsung aja Kesimpulannya Kalau misalnya kalian mau pake Atau beli makeup ini Menurut aku silakan aja Karena final looknya tuh Bagus-bagus aja sih Kayak bisa dipake buat Berbagai macam acara Nah dia tuh bisa dipake Buat makeup formal Bisa dipake buat makeup natural Nah ada produk yang aku Paling suka banget Yaitu blush on Sama highlighter-nya Dan yang paling aku gak suka Kayak itu mascaranya Terus kalau misalnya kalian nanya Ini tuh nyaman gak sih dipakenya Kan secara itu makeupnya tuh Kayak masih ada beberapa orang Yang bilang itu makeupnya tuh Masih abu-abu Aku sih ngerasa di kulit-kulit aku Kayak nyaman-nyaman aja sih Gak ada sesuatu yang aneh Atau gak terasa apapun Kayak normal pake makeup aja Nah kalau misalnya Yang dibuat kerja Atau gak buat kendangan Menurut aku worth it Bisa dipake Cuman kalau misalnya Buat bedak tabur Dan juga contour Itu kalian harus beli sendiri Terpisah Nah oke guys Jadi kayaknya segini aja Video review dan juga Uji pemakaian produk dari aku Kalau misalnya kalian masih bingung Dan ada yang pengen ditanyain Comment aja di bawah ya Biar kita bisa sharing Buat kalian yang udah klik video ini Thank you for watching See you on my next video Bye